Intro Materi bilangan desimal diketahui 22,6393 dibagi 0,062 ditanya Tentukan hasil pembagian bilangan tersebut Prosesnya menentukan hasil dari pembagian bilangan desimal dengan menggunakan pembagian pecahan Langkah pertama kita ubah dulu ke bentuk pecahan 22,6393 diubah menjadi 22,226,393 per 10.000 Ini kan 0 apa di belakang komarnya ada 4 berarti 0 nya ada 4 kita ubah ke pecahannya Kemudian 0,062 diubah menjadi Di belakang komarnya ada 3 berarti dibagi 1000 Minimum jadi 62 Kita lanjut ke langkah kedua Langkah kedua Kita membahas langsung 226,393 per 10.000 Dibagi 62 per 1000 Nah Kita gunakan aturan pembagian pecahannya itu Kalau pembagian yang di belakang yang ini Yang ini Kita balik Ini tetap 226,393 per 10.000 Dikali Ini 1000 Per 62 Nah kita bisa menghilangkan Ini 0,3 Dengan ini 0,3 Hasilnya Sama dengan 22 226,393 Tadi 0 nya berkurang 3 Jadi per 10 Dikali Ini jadinya 1 Per 62 Kita kalikan 226,393 Dikalikan 1 Hasilnya 226,393 Sama karena Dikalikannya 1 10 kali 62 620 Kita bagi Hasilnya adalah 365,15 Jadi Hasil pembagian Dari Dari 226,393 Dibagi 0,062 Adalah 365 365,15 selamat menikmati